Heey, oke balik lagi ke episode kedua dari 2 Minute Tech Talk yang berkat kritik dan saran kalian, episode ini masih ada gue denger kok, tenang aja berdasarkan IG story kemarin, gue polling antara iPad Pro atau Redmi 5A yang akan dibahas duluan, karena iPad Pro menang dan kebetulan gue udah janji sama seseorang bahwa gue akan review iPad Pro so here we go with the iPad Pro 10.5 let's set the timer over here, done, let's go satu hal yang paling sering ditanya ke gue tentang iPad Pro adalah setiap kali dibahas bisa gak sih iPad Pro menggantikan laptop atau komputer secara sepenuhnya tanpa kita bawa-bawa laptop atau komputer lagi? bisa dan enggak iPad Pro adalah tablet tercepat yang pernah dibuat sampai saat ini dari prosesornya memungkinkan kita menggunakan beberapa aplikasi sekaligus atau multitasking, bahkan menambahkan satu video floating sekitarnya dan itu smooth banget ditambah dengan refresh rate dari layarnya itu sampai 120 fps gak bisa gue buktiin lewat video ini karena perbedaan refresh rate tapi akan kerasa banget saat kita main game satu dan kedua kalau kita menggunakan Apple Pencilnya really really useful untuk hal-hal sederhana seperti mengetik keyboardnya sudah cukup nyaman dan untuk email, untuk bikin artikel, untuk bikin presentasi, spreadsheet, ngedit foto, social media everything works just fine, top notch get it? top notch? permasalahan pertama buat gue adalah menggunakan iPad Pro sebagai keseharian sepenuhnya adalah file manajemennya setelah update ke iOS 11, gue pikir dengan aplikasi filesnya itu bisa membantu gue untuk taruh files well, lebih organize tapi kekurangannya adalah gak bisa save locally Apple mengarahkan kita untuk save semua file-nya ke iCloud, ke OneDrive, Google Drive, atau bahkan mungkin Dropbox apapun yang lo pakai lah intinya gak ngasih izin untuk kita save file locally nah, caranya gimana mungkin akan gue bahas di video lainnya ada sih aplikasi tambahannya cuman ya, next time yang kedua, kerugiannya buat gue pribadi yang sering edit video berat adalah yang edit video edit video masih lebih nyaman pertama dengan mouse dan layarnya gak sentuh, gak perlu sentuh sebenarnya yang kedua adalah lebih berat, ya lebih susah juga iPad Pro gak akan sanggup bikin 4K, 10.2 video, segala macem lah yang formatnya tinggi so there you go, that's me probably different iPad Pro masih berguna buat gue, buat Netflix buat main game, buat... you know what I mean 2 minutes are up selesai episode kedua kasih komen, gimana menurut lo iPad Pro bisa gak sepenuhnya menghentikan laptop mudah-mudahan 2 minute tech talk ini berguna see you in the next episode so yeah make sure you be nice when you make a comment, right? yep, I said it, bye